Kok gue cuma foto hero-nya yang ke-backup bang, please jawab Bang kok aku gak ada M-backup-nya, please kasih tau caranya gimana Udah aku ikutin tapi tetap ada script recall Hapus data aja, ngap Sesat Bang kok masih ada, punyaku Bang kok masih ada Nah ini adalah tutor lanjutan untuk yang Konten dengan judul 100% work Cara hapus bersih semua script Mobile Legends tanpa hapus data terbaru 2022 Nah sebelum saya upload konten yang itu Emang sih di konten itu yang aku coba cuma script skin ya Tapi di luar konten itu sebenernya aku udah nyoba sama emote Dan bisa kehapus Berarti artinya trik itu bisa hapus semua script yang pernah kita pasang Nah disini kita cek dulu Hero, vector Vector, aku barusan masang script ini, lapu-lapu Nah ini Lapu-lapu, pemuda Pancasila Yang mau script ini nanti ada di pojok kanan atas ya Cara hapusnya biar berhasil itu kalian ikutin dulu langkahnya yang sesuai video yang pertama Itu jangan di skip ya, harus benar-benar sama Nah setelah folder dan filenya dihapus sesuai dengan tutorial pada video pertama Kalian keluar dari Mobile Legends lalu login ulang Nah nanti tampilannya seperti ini ya Nah ini lagi cek resource Tunggu nyampe selesai Ini cek resource doang ya Gak ada download data ini gak ada Kalau ada pun gak nyampe 1% Soalnya dari sananya udah 99, sekian persen gitu lah Nah cek resource Nah ini kan kolom cek resource kan udah hilang nih Kita cek dulu disini Hero, vector Tadi aku masang script lapu-lapu Nah ini kasusnya sama yang finzxff Kok gue cuma foto hero-nya yang ke backup bang Nah ini kan foto hero-nya udah normal nih Tapi skinnya masih lapu-lapu yang pemuda Pancasila Nah ngatasinya itu kalian kembali dulu Buka setting Terus klik deteksi jaringan Klik cek resource Lalu klik cek Nah mendeteksi Mohon tunggu Nah disini nanti muncul Muncul cek resource lagi disini Ini tunggu dulu nyampe selesai Ini cek resource doang ya Bukan download data Nah itu download Download data Tuh Dari sananya udah 99,80 Berarti download data cuma 0,20% Nah cek resource kan udah hilang nih Kita cek hero, vector Lapu-lapu Nah Skinnya udah kembali normal ya Nah Oke sekian dulu tutorial kali ini Kalau berhasil jangan lupa Comment di bawah Oke Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.